Halo Youtubers, saat ini aplikasi terbaik dan gratis untuk rekam video dengan fitur lengkap adalah Open Camera. Ini cara pakenya, biar videomu hasilnya yummy. Konten kreator di seluruh Indonesia, biar channelmu mantap dan videomu bagus, pastikan kamu udah subscribe ya. Mengapa saya anjurkan pakai aplikasi ini? Karena fiturnya yang lengkap yang nggak ada di aplikasi bawaan HP. Lebih keren lagi, kita serasa pakai kamera di SRR, karena kita bisa sangat terluasa ngatur konfigurasi kamera. Bahkan, kalian bisa membuat film dengan hasil yang baik dengan aplikasi ini. Kali ini akan saya bahas fitur apa saja yang penting, tutorial step by step-nya untuk hasil terbaik saat kamu merekap video pakai HP Android. Ini adalah tampilan Open Camera. Pertama yang kita lakukan adalah tekan bagian setting. Kemudian, kita ke bagian video setting. Kita pilih bagian paling atas, video resolution. Ini adalah kualitas video yang akan kita gunakan. Sebaiknya gunakan resolusi paling tinggi, biar kita punya hasil rekaman dengan resolusi maksimal. Saya menggunakan HP Asus Zoom S yang kameranya udah 4K ya, jadi muncul disini resolusinya. Sesuaikan dengan spek kamera di HPmu. Selanjutnya ada fitur stabilizer. Kalau kalian syuting pakai tripod, matiin aja gak apa-apa. Tapi kalau sambil gerak atau berjalan, misalnya aktifkan fitur ini untuk meminimalkan shake biar videonya lebih smooth. Pada bagian video bitrate, semakin tinggi angkanya, semakin kualitasnya bagus. Tapi akan berpengaruh dengan ukuran file. Kalau memory card kalian gak terlalu besar, bisa pilih 50 atau 20. Tapi kalau memorimu besar, bisa pilih angka yang paling besar sesuai kemampuan HPmu. Disini saya coba pakai misalnya 50 Mbps ya. Kemudian bagian frame rate, ini adalah jumlah berapa gambar per detiknya. Untuk standar, kita bisa pilih 25 Mbps. Tapi kalau kamu ingin ada slow motion, bisa pilih angka paling besar yang didukung oleh HPmu. Di HP ini bisa sampai 120 Mbps, tapi karena kebutuhannya gak pakai slow motion, jadi saya pilih 25 Mbps aja. Cek setting maksimum durasi perekaman videonya. Jadi pastikan pilih unlimited ya. Jangan sampai pas record, kamu berhenti karena settingannya ternyata gak dipilih unlimited. Cek juga bagian restart on maksimum file size dan pastikan off. Don't restart ya. Jadi gak ada, gak perlu pakai restart. Pada bagian audio, pilih enable biar bisa rekam suara. Mau pakai internal microphone atau mic tambahan, pastikan bagian ini juga on atau enable. Kemudian audio source, ini untuk memilih sumber suara yang kita gunakan. Camcorder ini kalau kita pakai mic bawaan HP. External mic kalau kita pakai mic tambahan yang kita pasang di HP. Default audio source ini semacam auto detect ya. Kalau ada mic tambahan, dia akan detect mic. Kalau gak ada, dia akan pakai mic yang dari HP. Sebaiknya kamu tentukan aja kamu pakai mic HP atau mic tambahan. Di sini karena saya pakai mic tambahan, saya pilih yang external microphone. Nah bagian itu tadi yang harus kamu set untuk pertama kali agar dapetin hasil terbaik. Selanjutnya kita kembali ke tampilan awal. Di sini ada icon untuk mengubah kamera depan atau belakang. Kemudian pada bagian ini untuk memilih mode foto atau video. Ini video, ini foto. Kita ubah dulu ke mode video. Selanjutnya kita pilih dulu pengaturan white balance. Ada icon 3 titik di situ, kita tekan. Nah ini pilih white balance. Settingan awal adalah default. Kita bisa coba-coba ganti white balance dan lihat perubahannya ya. Persen biru, incandescent, warm. Ini sesuaikan dengan kondisi pencahayaannya. Usahakan gambar yang kamu dapatkan itu natural ya. Kalau putih ya harusnya putih. Kalau saya hindari penggunaan auto karena saat kita bergerak kamaranya dalam tempat yang sama, takutnya akan berubah-ubah. Jadi kalau di sini saya lihat yang paling cocok adalah warm. Jadi saya pilih ini aja. Di bawahnya ada preset warna ya. Landscape, snow, beach. Nah ini kalian bisa pilih auto aja kalau ini. Kemudian pada bagian bawah ada color effect. Color effect ini untuk kasih efek-efek ya. Tapi sebaiknya tidak usah pakai efek karena lebih baik nanti di proses editingnya. Yang ketiga bagian penting yang harus di setting adalah exposure. Ini untuk mengatur terang, gelapnya, gambar. Tekan icon plus minus ini dan kita bisa slide ke kiri dan ke kanan untuk mengatur pencahayanya. Saran saya sebaiknya pertama kali kita tekan layar objek mana yang akan kita expose. Jadi sebelumnya misalnya kita pilih pencahayaan yang ini. Setelah sesuai baru kita adjust lagi dengan menekan icon tadi dan geser ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan. Kalau sudah oke, tekan gambar gembok untuk mengunci setting exposure agar tidak berubah-berubah. Selanjutnya kita pilih bagian fokus. Tekan titik tiga ini. Di sini ada pilihan untuk fokus. A untuk auto, lambang infinity untuk fokus dengan objek yang jauh, makro untuk fokus dekat, dan gambar gembok ini untuk mengunci fokus. Misalnya seperti ini. Saya tekan fokus tangan saya ini. Kamera akan fokusnya terkunci di bagian itu. Jadi apapun yang berubah atau bergerak di dalam kamera, fokusnya akan terkunci di situ. Untuk perekaman video yang tidak banyak bergerak, gunakan lock fokus biar fokusnya tidak lari-lari. Setelah semua siap, coba tes rekam 10 atau 15 detik untuk mengecek apakah semuanya aman. Dari audio, gambarnya, fokus, white balance, dan sebagainya. Demikian tadi setting maksimal untuk perekaman video dengan open kamera. Jika masih bingung silahkan dikomentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!